untuk dulu ya bakar semangat kita ya nyanyi SMK 1 udah kena semua belum nih anakku Halo belum 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 ibu oke kita kalau ibu krak SMK 1 atau SMK dulu ya SMK bisa jawab gitu ya selesai ku petirakan dengan kata SMK kamu jawab bisa bagian ya terus yang kedua kalo ibu krakarkan dengan SMK Negeri satu kamu jawab ke pakya rewarded u Brent punya adalah the force to do the best siap? siap SMK bisa kurang kompak SMK bisa bisa masih nilainya masih belum 100% masih 50% sudah sarapan sebelum belum pantesan setiap hari biasakan anakku sarapannya jangan lupa untuk bekal juga selain bekal rohani tadi sudah jadi dari pagi yang sudah biasakan bangun pagi atau bangun sebelum subuh kemudian memberisikan dirinya kemudian laporan yang maha kepada yang maha segalanya kemudian lagi ikuti Tadarusan luar biasa bagian anak ibu yang selalu membiasakan dengan hal-hal yang positif mengingatkan kalian sukses dan bagian anak ibu yang selalu ini atau dari kemarin belum ikut belum ikut kegiatan Tadarusan mudah-mudahan hatinya digerakkan hatinya digerakkan untuk mengikuti Tadarusan yang setiap harinya sudah dibiasakan dia understand oke kita doakan sama-sama ya mudah-mudahan teman-teman kita yang belum anak-anak ibu yang belum mau ikut kegiatan Tadarusan digerakkan hatinya mudah-mudahan dikasih petunjuk mudah-mudahan selalu mengikuti oke oke walangi kalau ibu kita akan kembali NK bisa oh kalau kita akan kembali NK halo ya ya para ibu jelas ya jelas SMK 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 negeri 1 lemes lemes banget lagi masih 50% SMK SMK negeri 1 Jakarta masih loyuk oke sekali lagi yang ketiga adalah SMK negeri 1 Jakarta maju maju dan maju paham 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 sekali lagi ya SMK bisa SMK negeri 1 Jakarta maju 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 buka dulu nak yang ketiga langsung ibu the first duduk yes kali lagi SMK belum bisa bisa kita terima kasih Jakarta eh harus to do the best oke dan hari ini kita langsung sampai waktu ya akan makin pada hari ini kita membahas terlalu peduli terhadap diri dengan diri terima kita harus peduli terhadap diri sendiri yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya ibu Fitriah ibu Fitriah gimana sudah standby ya oke oke saya saya persilahkan kepada ibu Fitriah untuk menyampaikan apa tentang tema kita peduli terhadap diri sendiri kemudian mengapa kita perlu peduli terhadap diri sendiri dan bagaimana contoh dalam realita implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari silakan ibu Fitriah ya terima kasih ibu Indah untuk kesempatan kepada saya assalamualaikum warahmatullahi 21 semangat pagi anak-anak pagi oke pagi terima kasih untuk anak-anak yang masih tetap stay di lingkung Tadarus ini karena untuk hari Jumat ini selat Tadarus ada pengarahan dan pembinaan dari BK terima kasih juga untuk bapak ibu guru yang sudah mendampingi anak-anak muridnya oke pengarahan dan pembinaan dari BK hari ini kami tidak akan banyak untuk berbicara kami ingin mengajak kalian menonton sebuah video video yang kurang lebih berdurasi sekitar 5 menit nah mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah pernah menonton video ini atau yang belum kalau sudah menonton video ini iya kan ibu belum ngasih tahu ibu baru pengantar aja nih belum ibu tampilin videonya ya kalau kalian ada yang sudah menonton video ini mungkin kalian bisa review mereview kembali dan introspeksi diri lagi apakah sesuai atau tidak perilaku kalian di dalam video yang nanti akan ibu putarkan dan bagi yang belum mari kita saksikan bersama-sama yuk apa sudah terlihat di layar kalian selamat Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Terima kasih telah menonton Menonton Jangan menonton Jangan menonton Menonton Jangan 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 menonton Kesuksesan Kami sebagai guru, sebagai orang tua Kalian di rumah, mendukung kalian Men-support kalian dengan baik Dan lagi-lagi Kalianlah Yang akan membawa diri kalian sendiri Menuju kesuksesan Seperti judul video tadi Sukses tidak akan datang Ada yang ingat gak Judul videonya Sukses tidak akan datang pada Orang malas Ibu harap Kalian mengambil Hikmahnya, mengambil pesan baiknya Dari situ Dan bisa kalian terapkan Di pasal hari dalam pembelajaran Mengatur waktu Dapat mengerjakan tugas Mengumpulkan tugas tepat waktu Itu kan juga termasuk kedisiplinan bagi kalian Ya Semoga bisa Kalian ambil Mungkin Ada yang ingin ditambahkan Kenapa Bu? Bu Fit? Ada yang ingin ditambahkan? Ya Oke Terima kasih Bu Fitria Alhamdulillah Kita harus peduli Ada yang bisa bantu Ibu? Anas Kenapa kita harus peduli terhadap diri sendiri minimal? Anas Kenapa? Kalau dari video tadi Kita bisa jawab Kenapa kita perlu peduli terhadap diri kita sendiri? Kevin Akmal bisa juga menjawab Silahkan Enggak Bu Enggak tahu Enggak tahu Sudah mudahan ke depannya Jadi tahu ya Jangan cukup menjawab Tidak tahu Kalau jawaban tidak tahu Seolah-olah Gimana ya? Gimana teman-teman? Kalau jawaban ditanya Jangan tidak tahu Jadi Jangan lagi Kalau ditanya Jawaban tidak tahu Berusaha Menjawab Walaupun Benar atau salahnya Enggak apa-apa Jangan Tidak tahu Bu Beri jawaban lain Berikan jawaban lain Oke Silahkan Raihan Dari sebelah TKR Karena kalau bukan kita Siapa lagi Bu? Karena Kalau bukan diri kita sendiri Yang peduli Siapa lagi? Tuh Ada lagi yang Menambahkan Karena Jika kita peduli Terhadap diri sendiri Manfaatnya juga Ke kita sendiri Bu Iya Ceras Ya Manfaatnya akan kembali Untungnya akan kembali Di kita sendiri Ya Bukan ke orang lain Orang lain merasakan Akibat kita peduli Terhadap diri sendiri Merasakan bangga Merasakan puas Apalagi anak didiknya Bisa Apa namanya Berhasil Ya Tidak ada semua guru Yang tidak ingin Anak-anak berhasil Minimal Bisa menghantarkan Dari Kelas Satu Misalnya di kelas 10 Naik ke kelas 11 Dari kelas 11 Bisa menghantarkan Naik ke kelas 12 Dari kelas 11 Sampai Lulus Ya Kemudian Kalau bisa langsung Cepat bekerja Ataupun kuliah Alhamdulillah Apalagi bisa jalur 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 Tanpa tes Ya Anak-anak Yang di kelas 10 Kelas 11 Dan kelas 12 Tolong diperhatikan Pembinaan Pembinaan hari ini Calon generasi penerus Bangsa Ingat itu Dari ibu Amin Amin Ya Rabah Amin Alhamin Alhamin Bapak ibu guru Para wali kelas Juga Atas pendampingannya Mudah-mudahan Diberikan kesehatan Semua Dan kesabaran Untuk selalu Membimbing Ya Bahasanya Anak bimbing Bapak ibu Ini tugas Dan tanggung jawab berat Bapak ibu Memang kadang Membuat kita Melahkan Membuat kita Kadang Kesal Pasti Itu wajar Kadang kita Membuat kita juga Betek Boring Seperti anak-anak Juga Dengan melakukan PJJ Katanya betek Gitu ya Mau cepat tatap muka Ya semuanya sama Kita semuanya merasakan itu Tapi kembali lagi Bagaimana Apa Bagaimana kita Untuk kembali Bahwa kita punya tujuan nih Ya Sadarkan lagi Bahwa kita punya tujuan bersama Yang harus kita capai Sama-sama Jangan lupa itu Kalau kita punya komitmen Ya punya target Dan berkomitmen Insya Allah Akan terus diarahkan Kepada satu tujuan Dan tujuan bersama Sekali lagi Terima kasih Dan mohon maaf Bila ada kekurangan Ya Apa-apa yang disampaikan Mudah-mudahan Bermataan Kayak itu Mungkin Atau Pak Isha Halo Pak Isha Masih ada Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan Mudah-mudahan Munasabah Korelasi Kerjasama Antara pelajar dan guru Bisa terjalan dengan baik Sehingga Menghasilkan Peradaban Dan pendidikan Yang bermutu Baik Terima kasih Kepada guru-guru Yang hadir pada pagi hari ini Mudah-mudahan Keberkahan dan kerudan Allah subhanahu wa ta'ala Selalu Amin Yang dari saya Adan Allah Wa'alaikum Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi